Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa Ditulis oleh Anggara Kasih di SeaWorld.com Ada yang mengatakan Ganjar Pranowo bukan siapa-siapa? Loh memang, Ganjar itu orang biasa Bapaknya hanya polisi berpangkat rendahan Dan ibunya penjual bensin eceran Rumahnya hanya kontragan Dan dengan lima saudaranya ia telah miskin sejak dalam kandungan Tapi, tekadnya yang kuat mengantarkannya kuliah di fakultas hukum Universitas Kejahmada Kesukannya membaca buku-buku Soekarno Menjadikannya aktivis mahasiswa yang terlibat Dalam gerakan-gerakan melawan Soeharto Melalui GFNI, Ganjar menjadi marhainis sejati Tidak heran, selepas kuliah ia merentaskan meriti karir politik Dari bawah dengan nyantrik langsung pada Taufik Gemas Ganjar yang mengidolakan Megawati Soekarno Putri Sejak mahasiswa lalu menjadi pengawal putri sang proklamator itu Melewati berbagai perahara politik Dari peristiwa kuda tuli Langsarnya Soeharto Hingga pede perjuangan berhasil mengikuti pemilu pada 1999 Tapi, orang baru mengenal Ganjar sadirnya menjadi anggota DPR RI Pada periode 2004 hingga 2009 Dan 2009 hingga 2014 Di akhir periode kedua Megawati menugaskannya maju di Pilgub Jawa Tengah 2013 Begitu dilantik sebagai gubernur Ganjar langsung mengebrak dengan memperantas berbagai pengli di sejumlah sektor Yang paling fenomenal adalah sidak di Jembatan Timbang Subah Pada 27 April 2014 Ini tidak hanya soal pengli petugas yang melibatkan uang 20 ribu rupiah Tapi, berefek pada terhentinya putaran uang haram di seluruh Jembatan Timbang di Indonesia Berkat sidak Ganjar Kementerian Perhubungan Mengevaluasi Sistem Operasional Jembatan Timbang Menjadi modern dan bersistem digital Serta terkoneksi online Seluruh sopir truk dari Jawa, Bali, hingga Sumatera Berterima kasih pada Ganjar Karena membebaskan mereka dari pengli yang menggerogoti penghasilan mereka Gebrakan berikutnya adalah memutus jual-beli jabatan di Pemprov Jawa Tengah Ganjar menerapkan sistem lelang jabatan yang didahului tas kompetensi Reformasi birokrasi di Pemprov Jateng diterapkan secara menyeluruh Tak ada lagi setor-setoran dari bawahan ke atasan Tak ada lagi pemotongan anggaran proyek Bahkan, pejabat dilarang menerima hadiah atau parsel dari bawahan serta orang lain Pada sektor pendidikan, Jawa Tengah kini menjadi rujukan untuk sekolah vokasi Gara-garanya, Ganjar membangun sekolah menengah kejuruan atau SMK Khusus untuk siswa miskin berprestasi Seluruh siswanya diasramakan Seluruhnya gratis dari biaya hidup sehari-hari Seragam, buku, uang gedung, dan kegiatan belajar lainnya Lelusan sekolah bernama SMK Jawa Tengah itu Menjadi rebutan karena tak hanya berprestasi Tapi juga memiliki mental, moral, dan etitud yang baik Jawa Tengah juga provinsi pertama yang menerapkan kurikulum pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah Dengan populasi anak muda di Jawa Tengah mencapai 70% lebih Provinsi ini akan menjadi penyumbang terbesar untuk generasi Indonesia yang tidak permisif pada perilaku koruptif Berkat ini, Pemprov Jawa Tengah digenjar penghargaan anti-korupsi dari KPK Tiga kali berturut-turut pada tahun 2015, 2016, dan 2017 Tahun 2020, Jawa Tengah kembali menyebut empat penghargaan dalam upaya pengelolaan LHKPN Dan pengadalian gratifikasi terbaik dari KPK Beragam inovasi dan terobosan Ganjar juga mengantarkan Jawa Tengah meraih juara perencanaan pembangunan terbaik dari Bapenas Tidak sekali, tapi dua kali berturut-turut dari 2019 hingga 2020 Ganjar juga dikenal sebagai gubernur yang jarang ditemui di kantor Aktivitasnya setiap hari keliling dari kabupaten ke kabupaten Dari mengunjungi nelayan di pesisir hingga petani di desa pelosok atau pucuk gunung di seluruh jatah Seringkali ia menginap di suatu desa hanya untuk bisa cangkrukan dengan warga hingga tengah malam Ia punya program ngopi bareng, yakni ngobrol di angkringan atau emperan rumah warga Pasertanya beragam kalangan, dari warga desa hingga LSM, dari pelajar, komunitas perempuan hingga difabel Dari situlah beragam masalah dibahas dan dicarikan solusinya Sejak periode pertama hingga pandemi melanda, Ganjar aktif keliling dari sekolah ke sekolah Mungkin Ganjar adalah gubernur pertama dan satu-satunya yang aktif mengajar anak-anak dari SD hingga SMA Selama dua jam di setiap sekolah, ia mengajarkan pengetahuan tentang keindonesiaan, kepemimpinan, sejarah pendiri bangsa, budi pekerti, anti korupsi, dan anti narkoba Belajar betah berjam-jam bersama Ganjar, karena pembelajarannya dua arah Dibungkus diskusi yang diselingi tebak-tebakan dan janda tawa Namun, Jawa Tengah adalah provinsi yang sangat luas Ada 35 kabupaten, kota dengan populasi 36,2 juta jiwa Sensus 2020 Untuk menyapa lebih banyak warga, Ganjar memanfaatkan media sosial Ia membagi informasi, menyosialisasikan program kerja, menerima laporan, aduan, dan masukan dari warga Tengok saja twitternya Dari laporan bencana, pelajar tak bisa bayar sekolah, ijazah siswa ditahan, warga sakit tak bisa berobat, hingga kakek terlantar di emperan toko Semua ia bantu dengan cepat Ia memaksimalkan relawan TKSK untuk menindaklanjuti semua laporan itu Tiap kali laporan masuk, relawan langsung menuju lokasi untuk meninjau kondisi sebenarnya Jika kondisi darurat orang sakit misalnya, satu mobil ambulan langsung dikirim untuk membawa pasien ke rumah sakit terdekat Tapi, apakah semua perasalan di Jawa Tengah terselesaikan oleh Ganjar? Tentu tidak Gubernur punya keterbatasan kewenangan Otonomi daerah telah membagi tugas pokok Dan fungsi setiap pejabat daerah Ada banyak kewenangan yang tak bisa ditembus oleh Ganjar karena peraturan perundangan Namun, koordinasi dan komunikasi intens dengan bupati atau wali kota serta logik Ganjar yang kuat di pusat inilah yang mempermudah penyelesaian persoalan Contohnya, Bandara Internasional Ahmad Yeni Semarang Belasan tahun dan tiga gubernur tak bisa menyelesaikan Namun, ketika Ganjar datang, bandara yang sempat dicap terburuk senusantara itu berubah menjadi megah dan membanggakan Memang, bukan Ganjar yang membangun Tapi PT Angka Sapura dengan anggaran dari pemerintah pusat Namun, tanpa Ganjar yang melobi berbagai pihak, menyatukan berbagai kepentingan dan mengerem ego masing-masing sektor Bandara Semarang akan tetap begitu-begitu saja sampai sekarang Berkat Ganjar pula, Jateng membangun dua bandara baru Bandara Ngeloram di Bulora dan Bandara Jendral Sudirman di Purbalingga Jalan tol Trans Jawa pun semakin cepat terlaksana Setelah tol dari Brebes hingga Semarang dan Semarang ke Solo tersambung Kini, Ganjar mengakselerasi tol Semarang Demak, tol Bawen Jogja, dan tol Solo Jogja Harapannya, konektivitas yang semakin lancar akan semakin mengangkat perekonomian Jawa Tengah Situasi kondusif dan jaminan keamanan dari pemimpin daerah juga menarik investasi semakin banyak datang Pernah dengan ratusan pabrik di Jabodetabek dan Jabar rame-rame pindah ke Jateng? Itulah efeknya Pemberantah Pusat juga mempercayakan pembangunan kawasan industri terpadu Batang Baru tiga bulan diresmikan, sudah ada satu pabrik kaca internasional yang memastikan membangun pabrik di Batang Kelak di kawasan ini, ulangi Kelak di kawasan ini akan berdiri pabrik-pabrik skala internasional Yang menyedot tenaga kerja puluhan ribu dan jelas menjadi, ulangi Dan jelas, ulangi Dan jelas menjadi, ulangi Dan jelas menjadi daya ungkit ekonomi luar biasa Di luar kerja-kerja kegubernuran, Ganjar adalah pribadi bersahaja Dan religius yang akrab dengan para pemuka agama Ganjar rutin menggelar Jateng berosolawat Rajin mengunjungi para kiai dan habaib Membina hubungan baik dan saling menghormati dengan para romo, pendeta, pemuka agama Buddha, Hindu, Konghuju, hingga pengadut aliran kepercayaan Ganjar percaya, kehidupan beragama dan sosial kemasyarakatan yang baik adalah pilar kedamaian bangsa Itulah mengapa ia sangat keras menolak intoleransi dan radikalisme Belum ada gubernur lain, terutama di Jawa Tengah, yang setegas Ganjar dalam perang melawan ideologi yang menolak Pancasila Namun perang ini bukan dilakukan ulangi Namun perang ini bukan dilakukan membabi buta Upaya melalui jalur pendidikan dan gerakan secara persuasif di kedepankan Tentu kalian pernah menonton di medsos Ganjar Ketika mengunjungi para eksenara pidana terorisme bukan? Sejuk sekali melihat seorang gubernur bisa ngobrol dan berjanda dengan mereka yang dulu membuat kerosuhan dan meneror negara Semua itu terjadi karena Ganjar tak pernah menganggap dirinya sebagai pejabat atau atasan Pada bio di akun twitternya, ia menuliskan Tuanku ya rakyat, gubernur cuma mandat Karena hakikatnya setiap pemimpin adalah pelayan masyarakat Wabil khusus bagi Ganjar, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah ibaratnya adalah jembatan Dia jembatan antara pusat dan daerah Jembatan antara rakyat dan birokrat Jembatan antara rakyat dan birokrat Jembatan antara kalangan Jembatan antara kalangan dan kelompok baik agama, sosial, hingga organisasi kemasyarakatan Jembatan untuk cuateng yang dulu tertinggal menjadi provinsi yang penuh optimisme Menyambut segala perubahan Ganjar sang jembatan perubahan